Petugas Udin Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan menyidak sejumlah toko makanan hewan di Kemayoran Jakarta. Sidak digelar untuk memastikan makanan dan obat-obatan yang dijual untuk hewan ini aman. Demi menjaga kesehatan hewan peliharaan masyarakat dari bahaya keracunan, Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah toko makanan hewan atau pet shop di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Hasilnya, petugas mendapati beberapa obat dan vitamin yang sudah kedaluarsah serta tidak teregistrasi kementerian pertanian. Sidak sengaja digelar demi melindungi hewan peliharaan warga seperti kucing dan anjing agar tidak sakit atau keracunan akibat mengkonsumsi vitamin dan obat-obatan yang sudah kedaluarsah. Sesuai dengan petugas, ada nomor registrasinya, tapi ada juga yang berbahasa pembelahan asing. Harusnya ada dua bahasa. Petugas memberikan sanksi teguran kepada pemilik toko agar tidak menjual produk yang kedaluarsah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.